Intro Oke selamat datang di ANYUS Channel Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Boruto episode 94 Sebuah episode yang terfokus pada cerita keluarga Akimichi atau tepatnya Chocho dan juga Choji Yang mengikuti lomba makan di hari spesial orang tua dan anak Dimana episode ini adalah sebuah episode yang cukup menghibur Ya walaupun menurut kami episode ini gak bagus-bagus amat sih Tapi ya gak jelek-jelek amat juga Jadi ya lumayan lah Dan kalau kami kasih nilai Hmm... kami kasih 6,5 deh Nah kalau teman-teman kasih nilai berapa nih buat episode ini Silahkan tulis di kolom komentar ya Dan sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe Serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Nah karena hampir semua cerita di episode ini hanyalah hiburan Maka di video ini kami hanya akan memberikan review singkat Dimana cerita di episode ini hanya terfokus pada Choji yang mendapatkan sedikit masalah dengan istrinya Dan Chocho diperlihatkan ingin membantu ayahnya menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Choji Demi membuat ibunya bisa memaafkan Choji Dan secara garis besar sebenarnya pihak official hanya ingin memberikan sebuah pesan rahasia kepada para fans lewat cerita di episode ini Ya walaupun sebenarnya gak rahasia-rahasia amat sih Karena bisa terbaca dengan mudah bila kita cermati cerita di episode ini dengan seksama Dan pesan rahasia yang ingin disampaikan oleh pihak official adalah Setiap kelemahan pasti menyimpan kelebihan Nah karena itulah kita tidak boleh merendahkan kekurangan orang lain Dan bagi orang yang dianggap memiliki kekurangan teruslah berjuang Karena dengan berjuang kau bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan Seperti Choji yang akhirnya bisa berbaikan dengan istrinya Dan berikut ini adalah 4 hal paling menarik di episode ini Pertama, ternyata Shikadai dan juga Shikamaru punya perut yang cukup besar Dan hal ini terbukti bahwa Shikamaru dan Shikadai mampu masuk ke dalam babak semifinal di lomba makan besar ini Kedua, mengerikannya efek menyendiri terlalu lama Dan hal ini dijelaskan dari tingkah seorang Jonas Pro bernama Shino Aburame Yang ternyata tingkahnya sudah sedikit berubah dari masa kecil dan masa remajanya Dimana di masa kecil dan masa remajanya, Shino adalah seorang anak yang pendiam Tapi setelah menjadi seorang Jonas Pro, saat ini Shino sudah terlihat sedikit berbeda Dan teman-teman pasti sudah tahulah perbedaan Shino yang dulu dan Shino yang sekarang Ketiga, cukup mengejutkan Ternyata ada Jutsu yang bisa memanipulasi makanan Dimana Jutsu makanan ini digunakan oleh salah satu nenek pemilik toko makanan Keempat, ternyata waktu terjadinya cerita di episode 94 ini Terjadi di hari yang sama dengan perginya Naruto bersama dengan Himawari Dimana hal ini dijelaskan lewat perkataan Boruto saat bertemu dengan Shikadai di lokasi lomba makan Sekian dari kami, and see ya